SMA Negeri 1 Balikpapan di hari pertama pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN mendapat kunjungan dari tim monitoring dari jajaran Kementerian Agama Kota Balikpapan dan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kota Balikpapan, Soeharto Bayjuri. Kunjungan ini dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan ujian akhir berstandar nasional. Tim monitoring meninjau seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian dan melakukan perbincangan dengan pihak sekolah ini, dimaksudkan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pelaksanaan ujian di SMA Negeri 1 Balikpapan diikuti oleh sebanyak 475 peserta ujian, ada pun soal yang diujikan di hari pertama USBN yakni pendidikan agama. Dan untuk soal ujian pendidikan agama, 25% dibuat di tingkat nasional dan 75% dibuat di tingkat provinsi. Kepala SMA Negeri 1 Balikpapan Imam Sujai mengatakan, pelaksanaan USBN di SMA Negeri 1 Balikpapan diikuti oleh sebanyak 475 peserta ujian, ada pun soal yang diujikan di hari pertama USBN yakni pendidikan agama. Pelaksanaan USBN ini sebagai salah satu persyaratan penentu kelulusan. Untuk itu dirinya berharap dengan pelaksanaan USBN ini, seluruh siswa dapat mengerjakan sebaik-baiknya, dan sehingga akan mampu memperlihatkan ketercapaian hasil yang positif. Dirinya berharap ke depan penyusunan soal pendidikan agama dapat terus ditingkatkan, sehingga soal ujian agama akan semakin kuat. Nah kita berharap USBN ini sesuai dengan posnya akan dijadikan sebagai penentu kelulusan. Nah kita harapkan semua siswa bisa melaksanakan sebaik-baiknya, sehingga nantinya hasilnya akan menggambarkan positif seberapa besar ketercapaian atau seberapa tinggi daya serap yang dimiliki oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bisa ada relasi positif. Selain melakukan kunjungan di SMA Negeri 1, tim monitoring juga melakukan kunjungan di SMA Kartika Balikpapan. Di lokasi ini tim monitoring juga meninjau seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian dan melakukan perbincangan dengan pihak sekolah. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Balikpapan, Soeharto Bayjuri, mengatakan kunjungan ini dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan USBN. Dan dari hasilnya, monitoring terlihat bagaimana kesiapan dan kemampuan pihak sekolah dalam melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional. Lebih lanjut dirinya mengatakan, ke depan ujian agama akan menggunakan sistem CBT atau ujian yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau secara online. 18 sekolah yang kami kunjungi, yaitu memonet pelaksanaan kegiatan USBN pada sekolah tersebut. Kami melihat dari kegiatan yang ada di sekolah, ini sangat luar biasa. Mereka sudah sangat siap untuk melaksanakan kegiatan ujian nasional di sekolah yang berbasis agama ini mudah-mudahan nantinya ke depan terus ditingkatkan dan harapan kami nanti ke depan kita menggunakan kegiatan ujian ini menggunakan komputer atau online yang bisa disebut CBT sehingga kegiatan ini betul-betul mengarah kepada suatu kegiatan yang positif di sekolah dan mendekati kepada kegiatan ujian nasional itu sendiri. Tim Liputan TV Beruang melaporkan